Kalau kita mendapati seseorang ternyata punya kebiasaan jelek dari sisi kesehatan, pandangan kesehatan Kita tidak boleh kemudian meniru, mereferensikan bahwa ternyata orang tersebut pun sehat kok Padahal kehidupannya tidak sehat, tidak bisa Karena itu tadi, jadi mungkin saja ada kebiasaan sehat lain dari orang tersebut yang kita tidak tahu, tidak lihat, tidak amati Kita hanya melihatnya pas dia melakukan hal buruk, tetapi hasilnya sehat Jadi kita tidak tahu, oh ternyata malah dia puasanya rajin misalkan, puasa Senin Kemis, puasa Daud Nah ternyata akibatnya apa? Merokok pun tubuh masih bisa kompensasi toleransi karena ada sisi baik yang lain Nah kita jarang melihat secara keseluruhan dari seseorang Kita melihatnya hanya, jadi mencari pembenar, justifikasi bahwa tetangga saya tidak pernah olahraga sehat Atau jangan-jangan kita tidak pernah melihat olahraganya, karena olahraganya di luar gitu kan, tidak pamit ke kita Iyalah mas sobat pamit dulu Tetangga saya itu makannya daging terus dok, yang kita lihat dagingnya, tapi di meja makannya kita tidak lihat Padahal sayur-mayur banyak, jadi gizinya gizi seimbang seperti itu Jadi kita tidak bisa mengambil contoh-contoh yang kita lihat Nah tetap bahwa kalau kita ingin sempurna, holistik, maka tanya ahli gizinya Yang saya butuhkan sehari itu makanan apa saja, seberapa penting saya itu makan sayur, buah, dan lain-lain